Pemirsa mantan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Bondowoso, Puji Trias Moro menangis saat menyampaikan pembelaannya di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu 3 April 2024. Puji Trias Moro menjadi terdakwa atas dugaan suap pengurusan perkara sedilai Rp475 juta di lingkungan Kejari Bondowoso. Puji Trias Moro merasa kontribusinya dalam dunia kejaksaan selama 28 tahun terakhir ini tidak dihargai gara-gara tersandung kasus yang dianggapnya karena kelakuan anak buahnya di Kejari Bondowoso. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama Rekan Lohur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Lohur Pambudi silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Halo Rekan Lohur Pambudi Rekan Lohur bisa mendengar suara kamerkan Rekan Lohur Pambudi silakan laporan dari Anda Oke, ex-mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Trias Moro terdakwa atas dugaan suap pengurusan perkara sedilai Rp400 juta di lingkungan Kejari Bondowoso mendadak menangis sesudukan hingga suaranya serak nyari silang saat menyampaikan pembelaannya di ruang sidang cakra kantor penandilan titikor Surabaya Rabu kemarin yang merasa kontribusinya dalam dunia kejaksaan selama 28 tahun terakhir ini tidak dihargai gara-gara tersandung kasus yang dianggapnya karena kelakuan anak buahnya yang menerima suap saat menangani perkara korupsi di lingkungan Kejari Bondowoso. Selain itu, hidupnya secara pribadi dan nama baik keluarganya juga hancur karena adanya perkara hukum yang ternyata malah menyeret dirinya hingga ke meja persidangan sejauh ini. Tadi demikian, ia mengaku dirinya bersalah dan merasa kelakuan atas perkara hukum yang segan dijalannya. Oleh karena itu, terdapat Puji juga minta kepada Majelis Hakim Persidangan untuk menjatuhkan hukuman ringan kepada dirinya. Nah, terdakwa Puji merasa bahwa dirinya payah memperoleh keringan hukuman tersebut atas dasar karena selama berkarir mengaktif pada istansi yang diaksa lebih dari 28 tahun ini ia tidak pernah terlibat pelanggaran disiplin etik profesi. Kemudian, terdakwa Puji juga memberikan planifikasi pembelian atas uang yang diberibannya selama ini bahwa dirinya mengaku hanya menerima uang pemberian dari terdakwa Alexander ex-kasi Pitsus ke Jari Pondowoso atau anak buahnya yang diantaranya jumlah 100 juta dan 150 juta pada momen waktu yang berbeda mengenai pemberian uang sekitar 225 juta yang diberikan yang berkaitan dengan OTTKP, kata Tadawa Puji mengaku tidak pernah menerimanya. Terkait pemberian uang saksian sorry, Tadawa Puji mengaku hanya menerima jumlah 100 juta cuma tersebut berbeda dari nominal yang pernah disebutkan oleh saksian sorry dari Munander yang disebutkan dalam persidangan sebelumnya sekitar 300 juta. Selain itu, Puji juga menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah menerima uang spesial pun dari saksilanya bernama Munander secara langsung karena Tadawa Puji mengaku dirinya tidak pernah bertemu sama sekali dengan saksi Munander secara pribadi kecuali dalam acara formal resmi yang berkaitan dengan Boro Kofimda Pondowoso. Kalau kena dibegitu, Tadawa Puji mengaku bahwa dirinya pernah menerima pemberian dari saksi Samsu Yoni yang merupakan anak buah dari dirinya selama ada di kecari Pondowoso yang saat itu Samsu Yoni menjapas sebagai kasih intel kecari Pondowoso. Di lain sisi pembelaan Tadawa dari Puji juga disampaikan oleh penasihat hukumnya yang bernama Muhammad Taufik. Bahasa Muhammad Taufik menyebutkan Tadawa Puji merasa namanya dijual oleh Tadawa Aleks anak buahnya yang tidak pas sebagai kasih pincus kecari Pondowoso untuk menekan Tadawa Andika dan Yosi agar memberikan jumlah uang atas penghentian perkara bukan soal menurut Muhammad Taufik. Tadawa Andika dan Yosi termakaduks yang dibuat oleh Tadawa Aleks yang menyebutkan Tadawa Puji meminta uang soal pengurusan perkara. Seperti diperkuat dengan sebuah keterangan atau fakta persidangan bahasanya Tadawa Puji tidak pernah bertemu dan mengenal Tadawa Andika dan Yosi selama bergulirnya penanganan kasus tersebut dilakukan kecari Pondowoso. Bahkan terungkap juga dalam persidangan bahwa Tadawa Puji juga tidak pernah memberikan perintah dalam bentuk apapun kepada Tadawa Aleks mengenai permintaan uang terhadap Tadawa Andika termasuk soal adanya pernyataan yang tertulis bahasanya kalau bisa dibantu ya dibantu dalam keterangan Tadawa Aleks pada sila sebelumnya yang sempat ditaksirkan sebagai permintaan uang oleh Tadawa Aleks dan Muhammad Taufik mengerangkan bahasanya maksud dari pernyataan kliennya dalam konteks persidangan tersebut adalah bahwa kliennya yang saat itu sebagai kajari Pondowoso meminta agar Tadawa Aleks tidak memaksakan sebuah kasus yang memang tidak dapat dibawa ke ranah penyidikan atau dalam kata lain maksud dari Tadawa Puji adalah menghendaki Tadawa Aleks saat itu meminta syarat tidak langsung agar tidak memeras pihak terperiksa dalam sebuah perkara yang ditangani oleh pihak kecari Pondowoso. Demikian reportasi kami Yuskina kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!